Skor sementara masih 0-0 Babak pertama tinggal setengah menit lagi Saat ini Nankatsu yang sedang menyerang Datanglah pemain Otomo untuk merebut bolanya Akhirnya Tsubasa maju ke depan untuk melakukan penyerangan Ternyata Pak Atagiri sudah menunggu hal tersebut Bolanya pun langsung dioper kepada Tsubasa Wartet Otomo sekarang langsung maju untuk menjaga Tsubasa Tsubasa pun langsung melakukan tendangan voli jarak jauh untuk melewati pemain Otomo Akhirnya bola berhasil masuk di sudut kanan gawang Skor pun berubah menjadi 1-0 Gol tersebut dicetak oleh Tsubasa dengan tendangan voli jarak jauhnya Para pemain Otomo sangat kesal sekali Peluit berakhirnya babak pertama sudah berbunyi Di babak kedua nanti Urabe dan yang lainnya pasti akan membalikan kedudukan Nita terkejut melihat tembangan voli Tsubasa Ia tidak percaya Tsubasa dapat langsung menendang dari operan seperti tadi Nita juga akan berusaha untuk melakukan hal tersebut Supaya dirinya bisa mengalahkan Tsubasa Dan episodenya selesai Gimana nih kabar kalian semua Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpa Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ke-31 Yang berjudul Tsubasa melawan tendangan Raja Wali Gak usah banyak umuk Langsung aja kita ke openingnya Pada episode ini pelatih Nankatsu memberikan sesuatu kepada para pemain Ternyata itu adalah irisan lemon dengan gula dan madu yang dibuat oleh Aneko Mereka sangat senang sekali Pelatih juga menyuruh mereka untuk tetap mempertahankan permainannya di babak kedua nanti Di sisi lain Ichijou meminta maaf karena dia tidak bisa melindungi gampang Otomo Namun Urabe berkata itu bukan salahnya Tsubasa memang pemain yang hebat Nita kesal karena Otomo tidak bisa mencetak satu gol pun Urabe berkata di babak kedua nanti Otomo akan menggunakan strategi yang sama Urabe dan yang lainnya akan bertahan Sedangkan Nita yang mencetak gol Nita sadar jika kemampuannya yang sekarang takkan bisa melampaui Tsubasa Ia pun bingung apa yang harus ia lakukan Akhirnya Nita teringat dengan tendangan volley jarak jauh milik Tsubasa Sepertinya ia akan menirunya Pertanian babak kedua akhirnya dimulai kembali Kick off dilakukan oleh SMP Otomo Pemainan Katsu langsung maju untuk merebut bolanya Bola dioper kepada Urabe Seperti biasa Nita berlari maju ke gawang lawan Namun Tsubasa tetap akan menjaga Nita dengan ketat Bola langsung ditendang oleh Urabe ke depan Bolanya mengarah kepada Nita yang sedang dijaga ketat oleh Tsubasa Nita menggunakan kecepatan larinya untuk lolos dari penjagaan Tsubasa Nita berniat untuk melakukan tendangan seperti Tsubasa Tsubasa pun langsung terkejut melihatnya Namun timingnya tidak pas sehingga bolanya keluar lapangan Para penonton berkata Nita tidak akan bisa meniru tendangan dari Tsubasa Ternyata Nita juga sudah mengetahui hal tersebut Tapi kalau tidak memakai teknik itu Nita tak akan bisa mencetak gol dari Nankatsu Pemain Otomo bingung apa yang sebenarnya Nita lakukan Padahal Nita belum pernah melakukannya Tapi ia paling mencoba memakai teknik itu Apapun yang terjadi Pemain Otomo akan terus mengoper bolanya kepada Nita Pertandingan dimulai lagi dengan lemparan ke dalam oleh Taki Nita tetap saja masih dijaga ketat oleh Tsubasa Bola dioper kepada Iwami Ketika akan dioper lagi Nishio berhasil merebutnya Di babak kedua ini pemain Otomo menjadi semakin bersemangat Dengan kecepatan larinya Nita berusaha lepas dari penjagaan Bola langsung dioper ke depan kepada Nita Lagi-lagi Nita mencoba mencetak gol menggunakan tendangan voli jarak jauh Namun Nita gagal lagi Sepertinya Nita terlalu terburu-buru Walaupun Nita pemain yang hebat untuk menenang bola sambil berlari tanpa menghentikannya Sepertinya mustahil bagi siswa SMP Tsubasa terkejut dengan tekad yang dimiliki oleh Nita Pak Katagiri berkata hal tersebut masih belum pasti Timing di percobaan kedua tadi jauh lebih tepat dibanding percobaan pertama Nita berkata ia akan tetap melakukan tendangan voli sambil berlari Scene berubah di mana SMP Toho sedang menyaksikan pertanian Nankatsu melawan Otomo Nita masih dijaga ketat oleh Tsubasa Dengan kecepatan larinya Nita berusaha meloloskan diri Dan langsung melakukan tendangan voli jarak jauh Kali ini bola dapat ditendang oleh Nita Namun bolanya meleset ke sisi kanan gawang Nita sudah melakukan tendangan ini sebanyak tiga kali Namun tidak ada yang berhasil Tsubasa pun mulai panik Ia berkata jika timing tembakan Nita makin kesini semakin akurat Jika seperti ini terus keadaannya akan menjadi gawat Pak Katagiri juga terkejut melihat kemampuan Nita Dalam waktu sesingkat ini dan juga di dalam pertandingan Nita lambat laun menguasai teknik yang sulit itu Insting yang dimiliki Nita benar-benar luar biasa Kuartet Otomo saat ini juga berjuang keras Sehingga penyerangan Nankatsu dapat dihentikan Karena hal tersebut Tsubasa tidak hanya bertahan sebagian Ia juga harus terus menjaga pergerakan dari Nita Meski saat ini Nankatsu unggul satu angka Namun sebenarnya Nankatsu sedang terdesak Jika Nita dapat menguasai teknik tandangan volley jarak jauh selama pertandingan berlangsung Maka kemenangan Nankatsu akan terancam Kumi berkata bahwa Nita sangat ngotot sekali Ia juga kesal karena Nita berasal lolos dari penjagaan Tsubasa Aneko percaya pasti Tsubasa dan para pemain Nankatsu akan menang Sedangkan Jito iri karena gadis di Nankatsu sangat imut-imut Pemain Toho berkata jika penyerangan cuma Nita itu akan sulit Namun jika ada pemain yang berpasangan dengan Nita Mungkin SMP Otomo akan lebih unggul Hyuga menjelaskan yang paling unggul dalam hal kekuatan di tingkat nasional adalah Akademi Toho Meski di Nankatsu ada Tsubasa Gelar juara tahun ini pasti akan didapatkan oleh Toho Tsubasa yang selama ini menjaga Nita akhirnya maju untuk ikut menyerang Pemain Otomo akan berusaha menghentikan dribble dari Tsubasa Namun Tsubasa tidak maju terlalu jauh Ia mengoper bolanya ke sebelah kanan kepada Taki Bola kali ini didribble oleh Taki Namun pemain Otomo sudah mengetahui teknik dribble dari Taki Namun Taki tidak akan melakukan cara itu lagi Tsubasa senang akhirnya Taki menggunakan teknik lain Bola langsung dioper kepada Kisugi Bolanya diterima dengan baik oleh Kisugi Kisugi pun langsung melakukan tembakan Namun bolanya dapat ditangkap oleh keeper Otomo Bola langsung dilambungkan ke depan oleh Ichijou Tsubasa kesal padahal tadi adalah serangan yang bagus Kali ini SMP Otomo kembali melakukan serangan balik Bola dioper ke depan kepada Nita Nita akan berusaha untuk memperhatikan timingnya Akhirnya kali ini timing Nita sangat tepat Tsubasa terkejut melihatnya Bola ditembak menggunakan tendangan Raja Wali Nita Namun bolanya mengenai tangan pemainan Katsu Oda pun dianggap melakukan pelanggaran oleh Wasit Nankatsu kali ini dalam bahaya Otomo akan melakukan tendangan bebas di depan Gawang Nita senang akhirnya ia bisa melakukan tendangan Raja Walinya Tsubasa sadar bahwa Nita akan langsung mengincar ke Gawang Nankatsu pun membuat pager petis yang rapat Nankatsu akan menghalangi tembakan dengan pager petis Lalu Morisaki akan menjaga sisi kanan Gawang Sedangkan sisi kiri akan dijaga oleh Tsubasa Pemain Otomo mengandalkan Nita untuk bisa mencetak gol Pelui ditiup oleh Wasit Kurapi lari menuju bolanya Ternyata itu hanyalah tipuan Dan yang mengeksekusinya adalah Nita Tendangan Raja Wali dikeluarkan oleh Nita Tembakan Nita mengenai pager petis yang dibuat oleh Nankatsu Bolanya masih bebas Karena tendangan Nita pager petis Nankatsu menjadi berlubang Ternyata ini adalah rencana dari Nita Semua orang pun terkejut Nita akan menembakkan bolanya dengan kekuatan Raja Walinya Namun Tsubasa tidak akan membiarkan Nita untuk mencetak gol Tsubasa langsung melompat ke tiang Gawang Untuk melakukan teknik seperti Wakashimatsu Bola melesat dengan tajam ke arah Gawang Nankatsu Tapi Tsubasa dapat membuang bolanya dengan sundulan Pemain Toho terkejut Tsubasa bisa melakukan teknik karate milik Wakashimatsu Nita tidak percaya tembakan Raja Walinya berhasil dihentikan Urapi juga kaget padahal tembakan Nita tadi sangat sempurna Tsubasa akhirnya berhasil membuat pemain Otomo terkejut Tsubasa pun langsung maju untuk melakukan serangan balik Dalam duel sundulan Izawa tidak akan kalah Bolanya berhasil diberikan kepada Tsubasa Setelah menerima bola Tsubasa langsung menyerang Jika Tsubasa berhasil memperbesar kedudukan Maka SMP Otomo tidak akan memiliki kesempatan lagi Namun jika Otomo berhasil merebut bola dari Tsubasa Nita tidak ada yang menjaganya Dengan begitu situasi ini bisa menjadi menguntungkan bagi Otomo Urapi menyuruh teman-temannya untuk merebut bola dari Tsubasa Kali ini Tsubasa pasti akan melewatinya Tsubasa menendang sedikit bolanya ke atas kepala Kishida pun berhasil dilewati oleh Tsubasa Tsubasa juga melewati pemain Otomo lagi dengan cara yang sama Namun untuk yang ketiga kalinya Tsubasa menendang bolanya Ke bawah kaki pemain Otomo Penggadang ketiga akhirnya bisa dilewati juga Hyuga pun memuji kemampuan Tsubasa yang hebat itu Sekarang giliran Urabe yang akan menghentikan Tsubasa Urabe mati-matian melakukan sliding tackle ke arah bolanya Bolanya berputar liar dan melambung tinggi Tsubasa langsung berlari menuju bolanya Namun pemain Otomo akan berusaha untuk menghentikannya Jika Otomo kecolongan satu angka lagi maka semuanya akan berakhir Pemain Otomo melakukan sliding tackle secara bersamaan ke arah Tsubasa Namun tembakan Tsubasa jauh lebih cepat Ichijou melakukan lompatan dan berhasil menangkapnya Tsubasa pun terkejut Pakatagiri mengatakan pemain Otomo tadi berhasil menyentuh bolanya sedikit Pada saat melakukan sliding tackle kaki mereka berhasil menyentuh bolanya sedikit Akibatnya tembakan Tsubasa menjadi lemah Urabe menurut Ichijou untuk mengoper bolanya Ichijou langsung memberikan bolanya kepada Urabe Bolanya diteruskan oleh Urabe kepada Nita Sekarang kondisinya berbalik Jika Nita berhasil menerima bolanya Pasti Otomo akan mencetak angka Sepertinya Tsubasa tidak akan bisa kembali tepat waktu Kali ini Nita tidak akan memberikan usaha para pemain Otomo menjadi sia-sia Nita berniat untuk melakukan tendangan langsung volley jarak jauh Semua orang terkejut melihat Nita melakukan teknik sulit itu lagi Nita menamai tendangan ini sebagai tendangan voli Hayabusa jarak jauh sambil berlari Bola berhasil masuk Dengan ini kedudukan berhasil seimbang Kiper Morisaki dan pemain bertahan Nankatsu tidak bergerak sedikit pun Nita senang sekali akhirnya ia berhasil menguasainya Para pemain Otomo juga senang karena Nita berhasil menyamakan kedudukan Tsubasa berkata bahwa Nita benar-benar anak yang hebat Karena kedudukan seimbang pemain Nankatsu menjadi bersama sekali untuk mengembalikan kedudukan Kali ini Nankatsu akan menyerang Otomo untuk mencetak gol lagi Pakatagiri bingung apa yang akan Tsubasa lakukan Apakah Tsubasa akan menjaga Nita atau akan maju untuk menyerang Pertandingan dimulai lagi oleh kick off dari Nankatsu Tsubasa kali ini maju menyerang untuk mencetak gol lagi Kuartet Otomo langsung maju untuk merebut bolanya Jika Tsubasa maju maka akan menjadi keuntungan bagi Otomo Tsubasa, Izawa, Kisugi, dan Taki Di babak pertengahan kedua ini mereka akan bermain menyerang Kali ini mereka pasti dapat menerobos pertahanan dari Otomo Sepertinya Nankatsu berhasil membuat pertahanan Otomo menjadi kacau Tsubasa mengoper bolanya ke depan kepada Kisugi Lalu Tsubasa maju untuk menerima operan sundulan dari Kisugi Meskipun posisi Tsubasa adalah gelendang tengah Namun ia adalah game maker Nankatsu dan juga striker andalan dari Nankatsu Striker sejati pasti akan memasukkan bolanya Tsubasa langsung menerang bolanya dan bolanya berhasil masuk Dengan begini maka Nankatsu berhasil unggul satu angka lagi Aneko sangat senang sekali melihat kehebatan dari Tsubasa Hal tersebut membuat Kumi kebingungan Tsubasa berkata kepada teman-temannya supaya jangan lengah Nankatsu memang unggul satu angka Namun mereka masih unggul tipis Mereka semua akan berjuang lagi dengan keras Dan episodenya selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!